Pemerintah resmi merevisi hari libur nasional menjadi total 24 hari libur di tahun 2020. Revisi hari libur ini diharapkan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Pemerintah resmi menambah hari libur nasional menjadi 24 hari pada tahun 2020 ini. Penambahan hari libur nasional diputuskan dalam rapat koordinasi bersama setingkat menteri kemarin. Penambahan 4 hari libur dan cuti bersama ini terjadi pada libur Idul Fitri pada tanggal 28 hingga 29 Mei 2020. Libur Tahun Baru Hijriah pada 21 Agustus 2020 dan libur peringatan Maulid Nabi Muhammad pada 30 Oktober 2020. Penambahan hari libur ini diharapkan akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Ada pun tambahan 4 hari libur yang sepakati adalah A. Tanggal 28 dan 29 Mei sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2020. Tanggal 21 Agustus sebagai cuti bersama Tahun Baru Hijriah. Tanggal 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertimbangannya adalah bahwa penetapan hari libur atau cuti yang tepat akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian nasional. Pemerintah akan segera mengatur penambahan 4 hari libur nasional ini melalui peraturan Presiden.